Kitab Amsal, Pasal 13 Anak yang bijaksana menerima hajaran ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mau menerima tegoran. Orang baik akan menikmati hasil perkataannya. Orang yang berpikiran jahat hanya ingin melakukan kekerasan. Penguasaan diri berarti mampu mengendalikan lidah, bantahan yang terlalu cepat membawa kepada kehancuran. Orang malas menginginkan banyak tetapi memperoleh sedikit, tetapi orang rajin menikmati kemakmuran. Orang baik membenci dusta, tetapi orang jahat terus menerus berdusta dan mendapat malu. Kebaikan orang benar menolong dia sepanjang hidupnya, tetapi orang jahat dibinasakan oleh kejahatannya sendiri. Ada orang yang menganggap dirinya kaya padahal ia miskin. Ada pula yang menganggap dirinya miskin padahal ia memiliki banyak harta. Berbeda dengan orang kaya, orang miskin tidak perlu khawatir diculik dan dimintai uang tebusan. Jalan hidup orang benar terang, tetapi jalan hidup orang berdosa, gelap dan menyedihkan. Kesombongan menimbulkan pertengkaran. Bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat dan jadilah bijaksana. Kekayaan yang diperoleh dari perjudian akan segera lenyap, tetapi kekayaan hasil kerja keras akan bertambah-tambah. Harapan yang belum terpenuhi menyedihkan hati, tetapi impian yang menjadi kenyataan mendatangkan kegairahan dan sukacita. Siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa, tetapi orang yang menaatinya akan mendapat pahala. Ajaran orang bijaksana merupakan sumber kehidupan dan menjauhkan orang dari ancaman maut. Orang yang berakal budi dihargai, tetapi orang yang suka berkhianat harus menempuh jalan yang penuh duri. Orang bijaksana selalu berpikir sebelum bertindak, tetapi orang bodoh bertindak sembrono sehingga menunjukkan kebodohannya. Utusan yang jahat membawa celaka, tetapi utusan yang setia membawa kesembuhan. Orang yang menolak ajaran akan berakhir dalam kemelaratan dan aib, tetapi orang yang mau menerima tegoran akan dihargai. Keinginan yang terpenuhi sangat menyegarkan jiwa. Itulah sebabnya orang bodoh tidak mau melepaskan rencananya, sekalipun rencana itu salah. Pergaulan dengan orang bijaksana membuat orang menjadi bijaksana. Pergaulan dengan orang jahat membuat orang menjadi jahat. Orang berdosa dikejar kutuk, tetapi orang benar dihujani berkat. Harta orang baik ditinggalkan sebagai warisan bagi keturunannya. Tetapi harta orang berdosa jatuh ke tangan orang-orang benar. Tanah orang miskin mungkin subur, tetapi ketidakadilan merampas kekayaan tanah itu dari tangannya. Orang yang tidak mau menghajar anaknya tidak mengasihinya. Karena orang yang mengasihi anaknya tidak akan segan-segan menghukum dia. Orang baik makan untuk memuaskan jiwanya, tetapi perut orang jahat tidak pernah kenyang.